Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insiden pembantayan Tanah Gayo melibatkan pasukan tentara paling bengis dalam sejarah kolonialisme di Nusantara Marasose merupakan pasukan khusus era perang Aceh pada masa gubernur jeneral Venteizen Dan kaptennya J.B. Van Hutz Pembentukan Marasose berawal dari adanya pasukan khusus pengawal mobil Belanda pada tahun 1889 Korps militer yang terdiri atas dua data semen melakukan tugasnya dengan cara berjalan kaki Dan Korps Marasose tugasnya berjalan kaki Korps baru dalam sejarah militer Belanda difungsikan layaknya polisi militer Korps yang terdiri dari orang-orang Jawa dan Ambon itu Dipimpin oleh seorang sersan berkebangsaan Belanda dan kopral seorang pribumi Pasukan Marasose memiliki persenjataan terbaik pada masa itu Karaben pendek bukan senapan laras panjang, kelewan dan rencok Sepatu dan pembalut kaki, topi anyaman bukan helm Korps yang keanggotaannya makin bertambah pada tahun 1899 Dengan jumlah pasukan telah mencapai 1200 orang Pasukan tersebut dalam beberapa periode selanjutnya Dikenalkan kekejamannya karena memakan ratusan hingga ribuan korban Kekejaman korps militer yang resmi diuntuk pada 20 April 1890 itu Makin terlihat pada masa gubernur sipil dan juga militer Van Hust pada tahun 1898 hingga 1904 Lalu Van Der Wijk pada tahun 1904 hingga 1905 Dan yang paling terkenal keji pada masa Van Dellen pada tahun 1905 hingga 1908 Di bawah pimpinannya telah melakukan kekejaman-kekejaman dan aksi-aksi teror yang luar biasa Sehingga mengakibatkan ratusan penduduk Aceh laki-laki dan wanita Serta anak-anak terbunuh Ujarus di Sufi dalam gerakan nasionalisme di Aceh 1900 hingga 1942 Pada periode Van Dellen banyak ulama terkemuka yang syahid Di antara mereka adalah Tengku Kadli, Tengku Cotiem, Tengku Leman, dan Tengku Cik Payabakong Peristiwa pembantayan ulama dan ratusan warga Aceh membuatnya dikecam oleh Parlemen Belanda Akibatnya Van Dellen meminta berhenti sebagai gubernur militer Belanda di Aceh, jelas Rusdi Meskipun demikian, sikap takabur dari Van Dellen membuatnya enggan untuk mengaku bersalah Menurutnya, apa yang dilakukannya di Aceh Tidak lebih hanya menjalankan tugas militer yang ditugaskan oleh Van Hust Aksi biadat dari Van Dellen bahkan dinilai gagal Karena tidak berhasil memadamkan perlawanan para pejuang Aceh Para pejuang Aceh dari berbagai penjuru Aceh Seperti Loksemawe, Lokseken, hingga Tapak Tuan terus terjadi Kebiadaban Van Dellen lebih lanjut diungkapkan oleh Ibrahim Alvian Dalam perang di Jalan Allah, ia mengungkapkan tragedi besar Tanah Gayo Dalam ekspedisi khusus 163 hari Yang dimulai sejak 8 Februari 1904 Pada 8 Februari 1904, ia memulai perjalanan 163 hari Dengan 10 Brigit Marsolse dari Loksemawe ke Sibolga atau Tapanuli Menembusi Gayo Alas dan sebagian Tanah Batak Jelas Alfian Tanpa diduga-duga, Van Dellen mendapatkan perlawanan serius di wilayah Gayo Yang saat itu menjadi benteng pertahanan para pejuang Aceh Butuh waktu untuk berbulan-bulan bagi Van Dellen untuk bisa menundukan para pejuang Gayo Hal ini dikarenakan kerjasama yang solid seluruh elemen rakyat Aceh Baik laki-laki maupun perempuan Tidak hanya orang tua, anak-anak juga turut membantu perjuangan para pejuang Aceh Wanita dan anak-anak membantu para pejuang Gayo untuk memperhatikan gerak-gerik dan arah tujuan musuh Ujar Alfian Medan pertempuran Tanah Gayo yang didominasi oleh daerah pegunungan Membuat perjuangan rakyat Aceh sulit ditundukan Para pejuang Aceh memanfaatkan goa-goa sebagai tempat persembunyiannya Para pejuang Aceh yang berasal dari kalangan muslimah Aceh Juga memiliki cara khusus untuk melawan pasukan Marasosi Mereka dengan sengaja menggelindingkan batu-batu besar dari lereng-lereng bukit yang curang Cara khas menghantam Belanda adalah dengan menggelindingkan batu-batu besar dari lereng-lereng bukit yang curang Tutur Alfian Aksi keji palsukan Marasosi di Taragayo berlangsung hingga 24 Juni 1904 Yang menyebabkan 1.423 orang laki-laki dan 829 perempuan dan anak-anak syahid Sementara dari pihak Belanda terdapat 24 orang meninggal dan 188 lainnya mengalami luka-luka Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.